Kecelakaian maut menewaskan seorang pengendar sepeda motor di Jala Ayani, RT3 RW2, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati, Kabupaten Tanah Laut Senin Siang. Dari identitas korban bernama Muhammad Aldi Savitri yang berstatus sebagai mahasiswa, warga Jalan Cemara Ujung Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjar Masin Utara. Posisi tubuh korban terjepit roda belakang sebelah kanan dump truck bernomor polisi KH8252AM yang bermuatan tanah galian C. Hadapun sepeda motor korban jenis metik dengan nomor polisi DA5868MD. Jasad korban kemudian dievakuasi sejumlah relawan untuk dilakukan visum di rumah sakit Haji Buyasin Plehari, sedangkan barang bukti sepeda motor korban dibawa menggunakan mobil patroli ke Mapolsek Bati-Bati. Menurut keterangan Muhammad Helmi, seorang warga yang berada tak jauh dari lokasi kejadian, jika motor yang dikendari korban dari arah Banjar Masin menuju Plehari berusaha menyalip truck, akan tetapi justru terserampet truck dan seketika terjatuh. Nas, dari arah perlawanan tiba-tiba tubuh korban terlindas dump truck bermuatan tanah galian C dan korban meninggal dunia di tempat kejadian. Peristiwa kecelakaan kali ini juga mengakibatkan kemacetan lalu lintas yang cukup panjang di ruas Jalamat Yani, Desa Nusa Indah, Kecamatan Bati-Bati. Petugas dan relawan berupaya mengurai kemacetan dengan mengatur lalu lintas kendaraan. Suarda di Duta TV Tanah Laut.